oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh brother and sister balik lagi nih ya di review akun royal kali ini gua ada di nancy server server tertua di kawasan asia brother gua lagi pakai akunnya bang kapten dari kemis brother Oke jadi gua mau review kenapa sih ini tuh satu-satunya royal yang kompatnya masih dibawah 140 brother beneran jadi gua udah lihat reng-reng royal di nancy server ini berada satu-satunya royal yang dibawah 140 levelnya itu cuman ini doang si bang kapten doang gitu sisanya 140-an rata gitu kan nih kalau bisa kita lihat di sini abilitisnya tuh 363637 brother Oke dan yang lainnya pun kalau gua cek bener-bener mereka 140 semua udah rata yang lainnya gitu dan di royalnya pun dia masuk ke ranking 19 brother oke udah ngelewatin temen-temennya yang kompatnya udah mentok di 140 brother apalagi kalau dia kompatnya 140 mungkin bisa naik lebih tinggi lagi list di royalnya ya jadi gua mau ngeliat kenapa sih dia bisa masuk ke list royal yang paling susah itu ya kan di serponan sini jadi kita lihat bareng-bareng brother spek-spek secara keseluruhannya seperti biasa gua mau ngeliatin dari atas sampai bawah brother dari helm sampai kesini kenapa level 137 ini bisa masuk royal di nancy oke oke kita langsung aja lihat bener dimulai dari helmnya dulu ya bro ya ah tuh di sini aja dia udah pakai level 4 bintang 4 helmnya dan kalau gua kalau ngeliat spek itu disini bro di modifnya dulu karena kalau ininya pun nanti bisa berubah-ubah gitu kalau review ini nanti juga kalau beli yang bagus nggak bisa berubah lagi jadi gua liat di modifnya di sini dia levelnya standar brother 5556 ini standar emang standar untuk level 137 ke bawah atau menur 27 dah udah standar 56666 gitu kalau untuk yang nggak banyak ngabisin SC nya gitu ya itu standar di 5 doang rata 5 atau rata 6 gitu rata 6 udah bagus gitu terus kita masuk ke armornya brother di armornya ini dia di masih sama brother 5556 ya di sini ya yang terupdate dan disini kita bisa lihat dia memakai critical damage dan atau bisa disebut ini KW nya antiviral ya bro ya udah dapet cuman ininya itu gitu ya oke lanjut lagi brother ininya masih 18 18 19 dan di grade 9 kan doang oke seperti itu untuk armornya kita lihat lagi di sini di senjata lainnya grad 10 tapi brother ininya mungkin lebih tinggi dari temen-temennya yang masih menor 27 ya kan di sini dia udah rata grade 10 untuk like weaponnya yang dipakai untuk bethike kemarin itu mungkin jadi innya pun masih ada yang kurang dua lagi level attachmentnya kurang dua nih meselnya jadi 19 19 17 dan kalau kita lihat di modify nya di kunci brother kita lihat yang enggak di kunci ya ini di kunci Oh nih enggak nih eh di kunci ada semuanya di kunci bro ini dibuka satu dibuka satu dan senjatanya rata 6 standar tapi bagus untuk di level 137 kebawah atau di wonder 27 brother ya ininya standar sih bro yang gua lihat di royal-royal server yang lebih baru lagi itu udah rata 7 8 gitu kan 6 juga masih ada tapi ini termasuk bagus untuk akun ini coy bener dimana 27 ini atau di combat 137 ini dia dapat enam itu udah keren coy oke rata enam atau rata lima udah keren lumayan gitu terus hadilipun udah kita lihat ininya grade 10 juga udah tadi kita lihat modifanya udah kita lihat kita langsung ke ausnya brother ausnya dia pakai ini oke lihat ini masih kurang tapi kenapa dia dimaksimalkan di 19 dan grade-nya grade 9 bedah kalau lihat modifnya aduh 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 mana ini yang dibuka yah di kunci semua modifu di kunci semua brother tapi yang jelasan sama aja ininya apa nanya namanya ininya ya modifinya sama aja di 6666 rata ausnya pun sama di 6666 gitu bro oke 6666 ini ada 5 5566 terus yang intinya rata 5 dan ada 16 sama kayak armor gitu ya lanjut lagi brother seperti itu untuk di ausnya terus kita di hoi nya dia di grade 9 brother grade 9 lalu kemudian levelnya masih di bawah 10 7 kalau dimodif dia di kunci nggak bisa di review heavy nya tapi yang jelas yang namanya senjata pasti sama 6666 ya bro ya tadi kita udah lihat level modifinya udah rata 6 coy oke seperti itu untuk heavy weapon atau kalau pengen lebih jelasnya kita lihat disini like weaponnya di grade 10 masuk 19, 1917 disini kurang 2 brother gue yakin temen-temen royal dia lainnya itu ini udah rata 19 brother grade 10 juga mungkin tentunya atau grade 9 boleh ini grade 9 ini grade 9 ini grade 9 dan ini masih kurang 1 satu bro masih banyak butuh material untuk upgrade-upgrade attachmentnya ini oke wah masih banyak masih jauh dan ini pun kurang 2 gitu apalagi untuk naikin yang ininya dulu terus ininya belum gitu kan masih banyak tapi ini udah keren untuk di level 137 brother untuk mencapai royal bergensi di user per nancy brother oke udah cocok udah bagus udah keren banget mungkin skillnya juga ini juga yang mumpuni ya untuk dia melakukan push di Dead Hexism 16 kemarin brother terus selanjut lagi kita lihat atributnya langsung kita pakai senjata yang full power 209 ini 209 209 209 semua kita pakaiin aja ini berapa nih 10 oke ini yang ini yang full power ya bro kita langsung lihat atributnya atau kita lihat dulu chipnya brother kita lihat chipnya dulu aja ya bro ya di chip konfigurasi ini dia udah pake damage bonus ini tentunya untuk PVE ya terus chip indexnya aja langsung kita lihat sisa oke yang pentingnya udah dapet bro untuk PVE udah dapet VVP lumayan juga dapet ini ya Thunderstrike tapi yang ini belum dapet terus kemudian defensenya sisa masih banyak dan ekspertisinya ini masih 11 brother masih 11 bro oke masih 11 rata-rata untuk mencapai royal itu ya 12 gitu 13 14 15 gitu pokoknya di atas 12 itu seharusnya royal tapi kalau di Nancy ini mungkin 11 cukup untuk ini untuk akun ini ya karena skillnya juga bagus gitu oke terus kita lihat lagi atributnya kita udah pakai damage bonus attack power 270 brother ini belum di tempo bro belum di tempo 270 loh coy oke di 270 dan death hike nya itu di floor 249 brother 249 kita lihat damage bonusnya 266 critical chance nya 265 ini bandingin dengan akun kalian apakah akun kalian lebih besar attack powernya dan damage bonusnya lebih besar atau critical chance nya lebih besar juga dari kalian tapi kok kalian nggak nyampe 249 perlu di pertanyakan oke nanti kita lihat special race nya oke habis ini kalau di detailnya sih kita lihat di damage monster suppression nya dia 41% bandingin dengan akun kalian seharusnya kalau kalian lebih tinggi daripada akun ini kalian bisa mencapai floor 249 oke bro ya seperti itu untuk pembandingan dengan akun kalian coy ini saya ingetin lagi ini level ke-4 nya masih 137 brother ya oke atribut udah dilihat kita langsung lihat bentar kita masih disini ya dronenya kita lihat tentunya ini drone yang dipakai untuk data juga bro ini bekas-bekas data ini pastinya dia memakai skill-skill atau tips-tips di atas deadhack untuk memakai cara memakai ini di deadhack gitu ya dronenya kita lihat keseluruhan donenya dual chip standar ini akun standar tapi kok keren gitu kan ya mosnya ada dan ya kalau kita lihat di sini masih standar tapi kalau kita lihat lagi keseh hangarnya apakah bagus no brother no di bawah rata-rata berada kalau gua lihat akun-akun lain itu mas di atas 70 lainnya level data 70 70 70 ini masih masih ada 48 26 31 58 20 gitu kan ini standar ini standar coi ya dronenya acang hangarnya belum di update-update lagi mungkin untuk PR kedepannya untuk akun ini ya acang hangarnya pun penting ini berada ya terus ambron sudah to readnya kita lihat belum maksimal kiri-kanannya belum maksimal ini yang dia bawa belum ada maksimal kiri-kanan belum ada maksimal Oke seperti itu masih di tas kita lihat dulu yang lainnya ini order itemnya di order item dia punya 3000 molekul untuk update formula f-nya SC untuk FS untuk mungkin untuk apa ya gacha skin senjata mungkin ya terus apalagi ini weh gitu nih vouchernya digit banget berada mungkin dia rajin tiap hari tuker-tuker kali ya terus ini udah di tuker juga ini kondisi sedapan puluh udah keren lah maksud gua udah keren tuh dia banyak asalnya dan dipakai untuk views mazel 310 mungkin pakai sekarang mungkin daya keren banget cuy dan habis dari sini kita langsung lihat dulu bentar-bentar-bentar bro kita lihat cowok dia bawa empat air brother gak tanggung-tanggung ya ini bisa kiri-kiri camp membernya atau bisa kiri kalian juga mungkin ini terlalu banyak bro airnya 24 tapi lengkap ini dia udah siap pvi pvp udah siap kali ini senjata semuanya udah dibawa dan pistolnya pun Oh apakah dia punya spesialis dual tentunya harus punya sih Bro karena di 240 itu brother harus punya sih menurut gua rekomendasi banget punya dual ini dan spesialisnya harus sudah tinggi kita langsung aja lihat berdasar spesialisnya di spesialis dan kompilasinya berdarah boom Nah tuh lihat biar biotnya dia udah expert 30 ini 30 fungusnya tentunya nih harus 30 sih Oh expertnya 27 brother expert 20 ininya 20 Oh expert semua ya hampir semua brother di ininya get evolution nya oke 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 masih ada yang Oh dia dia nggak punya ini brother ternyata 249 itu dia cuman pakai steel seal brother ya ini untuk kalian PR untuk kalian bayangkan juga di 249 itu seperti ini brother speknya ya 249 dalam waktu 5 menit brother oke Nah tuh ini dia memakai steel seal compilation nya nuh bro masih 5 brother 55 ininya 4 lagi heavyweapon 4 4 drone nya satu ya dunia masih satu lagi punya 5655 tapi bisa royal coy jadi kalian jangan patah semangat yang speknya lebih tinggi dari akun Bang Kapten ini jangan patah semangat kalian pasti bisa untuk mencapai Royal mungkin ya atau diamen gitu kalau kalian pengen ngepuss kalau kalau menurut kalian detak itu enggak penting ya udah lupakanlah saja yang penting kalian bermain bantu-bantu temen have fun gitu tiap hari pvi pvv gitu enggak pedulikan abets-bets dari detak seperti ini tuh kan ini brown apa warnanya bagus banget terus ada kayak durinya 123456 dader ya kalau kalian golden kan cuma ada 4 gitu diamen 5 gitu kan jadi kalau kalian pentingin ini besoknya ini keren kalau dilihat berbeda dari yang lain unik gitu cuma 25 orang di setiap satu server cuman ada 25 orang yang punya lambang seperti ini berada begitu ya kalau kalian benar-benar ingin ngepuss detak dan ingin mendapatkan lambang seperti ini perhatiin spek-spek kalian ini gua kasih perbandingan aja kalian bisa juga bisa nonton spek-spek yang gua review sebelumnya untuk membandingkan dengan akun kalian apakah akun kalian layak mendapatkan batch ini atau diamen atau apapun itu ya silahkan bandingkan dengan akun kalian coy disini kita udah selesai berdar kita lihat sekali lagi jenai gua belum kasih tahu DJnya ini 41.000 aja beradar ini 5 dan ininya pun satu beradar ini apa nih Oh ini generation doang ya satu ini full 55 dan sisanya ya ini hampir Oh ini empat cuy wah ini masih empat dan sisanya Oke lah boleh-boleh lah ini 41.000 di combat 137 brother ya 137 cuh lihat-lihat coy ya bisa dapet best Royal menggeser para Royal lainnya yang kompatnya rata di 140 ya kalau kalian nggak percaya kita lihat aja dulu sebentar sedikit aja kita intip para Royal yang ada di server Nancy City Brother nih dia peringkat ke-19 dan dibawahnya ini ada Edi TR gua tahu Edi TR ini dulunya kan di atas ya di sini 8 atau 7 itu A7 kan 7 terus ada di etr itu 7 juga disini nggak ada kapten disini dia kapten ini diam-diaman-diaman gitu ya Edi TR itu dan lain-lain itu selalu Royal gitu spesialis Royal tapi hari ini mungkin dia nggak nge-push juga nggak nge-push terlalu dasyat gitu jadi ya cukup lah segini yang penting ada dapet Royal terus yang lainnya juga ini am di 140 tuh kan 140 Yoke LV 140 ini yang bahasa Cina ini Marvel dari Marvel nih 140 brother kita intip dikit-dikit di bawahnya kapten 140 Mblau 140 terus Chan juga Bang Chani 140 juga ya brother ya ngeri cuy ngeri ini si Bang kapten ini ngeri cuy Oke jadi kalian bandingin aja lah bandingin sama aku ini yang gua review itu cukup nggak kalian untuk menembus diamond atau Royal di server Nancy seperti ini cuy ingat ini kombatnya masih 137 masih pici-pici lah bro masih kecil nggak tahu dia katanya ketinggalan level gitu kan untuk ngejar dari 137 ke 140 itu bukan waktu yang sebentar brother mungkin ada satu bulan ah tiga bulan 4 bulan dah untuk nyampe 140 itu pun harus dikejar tiap hari harus ada GB-nya apa namanya GB combatnya gitu jangan cuma RB daily doang itu susah naiknya lama gitu kan harus ada boss campnya ikutan invasinya ikutan bontihannya apapun itu event-event yang ada di live after kalian harus ikuti biar nggak ketinggalan level seperti Bang Kapten tapi Bang Kapten ini tidak mau kalah tidak stress gitu ya anjir gua nih ketinggalan level di 137 tapi bisa royal bener karena apa karena yang memang mungkin dia berduit juga kali ya emang Sultan ini banget ya jadi semuanya resnya dimaksimalkan dapat expert Claudia disininya 30 30 30 30 27 tuh kan jadi kebantu debaknya juga seperti yang kalian lihat tadi di atribut attack powernya dia 270 dan belum di sama sekali belum ada di tempo ya kalau kita tempo sekarang kita tempo brother kita tempo S1 aja bro di sini atau atau di sini atau di sini atau di ini kita tambahin nah segini aja deh ya cukup ya ini soalnya sedikit kasihan kita lihat lagi atributnya 272 naik ATP 2 biji doang terus ininya Ultra magazine udah dipakai ya bro ya nah ininya naik sedikit 1% 2% 1% 2% doang segini brother untuk mencapai ah royal dan mungkin ditambah buff makanannya juga ya jadi naik juga demek demeknya seperti itu bro mungkin ya skillnya juga keren sih kaptennya ya bisa mencapai 249 seperti itu dengan spek seperti ini gue yakin sulit tapi bisa tembus gue yakin bisa tembus bisa tembus 269 pun sepertinya 249 ya maksud gue attack super 269 untuk flur 249 itu masih bisa tembus sama kayak akunnya si ini bang yang di live in city siapa lupa bc ah itu akunnya mirip-mirip seperti ini ya mirip lah ngasih combatnya itu masih dibawah 140 berada yang bikin itu tapi keren cuman kan di live in itu kalau pengen royal harus 259 ya itu si bc itu 249 terus disini udah mau dilihat apalagi berada jadi gue cuman untuk akun ini khusus untuk akun ini gue cuman mau ngeliatin ada meg demeknya doang dan defense defense nya doang brother ya nggak ke manornya ataupun ke outfit outfitnya kalau dilihat outfitnya kata bang kapten ah ini akun tuyul katanya itu akun sederhana akun tuyul nggak fokus di outfit atau manor-manoran gitu kalau tapi kalau maksain kita lihat ke outfitnya seperti ini ya Brother ya nggak ada yang spesial nggak maksudnya nggak ada yang background orang biasa aja tapi yang limitednya ada berada seperti itu ya backpacknya ada juga payung tuh yang aneh-aneh juga dia punya yang terbang terbangnya cuman ini doang ya atur glow stick gitu dan terlihat sederhana tapi berdamek begitu ya bro ya bisa bantu yang penting bisa membantu member camp kalian atau member camp demis dari sini coi ini keren banget akun bang kapten akun Sultan gitu ya cuman ya nggak fokus di manor atau di outfit-outfit kita karena yang dia fokuskan adalah membantu temannya aja yoi jadi seperti itu terima kasih untuk kalian yang udah nonton yang belum subscribe subscribe dulu bantu supernya tolong di subscribe yang belum subscribe ya bantu bro ya otw 5 juta untuk kalian yang mungkin ingin lihat lagi akun-akun Royal lainnya ada di server Levin atau di server Snow Island ada di video sebelum ini berada kalian bisa cek untuk untuk mungkin bisa dibandingkan dengan akun kalian coi ya seperti itu aja udah cukup sampai disini thank you buat Bang Captain atas akunnya udah dipinjemin untuk di review terima kasih juga untuk kalian semua sampai jumpa di video selanjutnya see you next time bye bye selamat menikmati